Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, perkenalkan nama saya I. Ismayanti dengan NIM 2108745 merupakan mahasiswa P3K Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta yang bertugas di SDN 1, Nagri Kidul Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat ul-afiat Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 semester 1 bab 2, wujud jat dan perubahannya topik B, mengenai memangnya wujud materi seperti apa Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa bersama-sama Berdoa dimulai Bismillahirrohmanirrohim Radiyatu billahi rabbak Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyah warasullah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Sadaqallahul adim Alhamdulillah kita sudah melaksatakan doa bersama Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran mari kita bernyanyi bersama-sama Menyanyikan lagu Garuda Pancasila Gagak Pancasila Akulah penutusmu Patriot proklamasi Sedia berkorban putusmu Pancasila dan sang negara Rakyat adil aku selesai Pribadi bangsawamu Ayo maju Ayo maju Ayo maju Anak-anak hebat Kita telah bernyanyi bersama-sama Mudah-mudahan Dalam pembelajaran kali ini Kita tetap semangat ya Ada pun tujuan pembelajaran pada kali ini Yaitu Yang pertama Peserta didik dapat menjelaskan Macam-macam wujud set dengan tepat Yang kedua Peserta didik dapat memahami Sifat-sifat didik benda Dengan tepat Yang ketiga Peserta didik dapat mengidentifikasi Zat yang ditemunya dalam kehidupan sehari-hari Termasuk zat padat, zat cair, dan gas Anak-anakku sekalian Mari kita mulai bebelajaran mengenai wujud zat Sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu zat Zat merupakan sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang Zat bisa berupa benda hidup dan benda tak hidup Coba sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu Contohnya benda-benda yang ada di meja makan Misalnya Sendok, garpu, gelas, piring, air minum, susu, dan masih banyak lagi Benda-benda yang kita jumpai di sekitar kita Dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya Seperti yang kita ketahui Benda yang ada di sekitar kita dapat dibedakan menjadi tiga Yakni Benda padat Benda cair Dan gas Yang pertama Benda padat Benda padat adalah benda yang bentuknya tidak dipengaruhi oleh wadahnya Contohnya seperti meja, kursi, batu, kayu, dan masih banyak lagi Selain tidak berubah bentuknya jika dipindahkan Benda padat juga tidak mengalami perubahan warna dan ukuran Benda padat juga memiliki berat Volumenya tetap Dapat dipegang Dan dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu Misalnya kertas yang disobek atau digunting Sehingga bentuknya menjadi lebih kecil Dua Benda cair Benda cair adalah benda yang bentuknya selalu mengikuti bentuk wadahnya Contohnya air Minyak Siru Saus Kecap Dan lain-lain Bentuk benda cair akan mengikuti wadahnya Contohnya Jika air diletakkan di dalam gelas Maka bentuknya akan seperti gelas Dan jika diletakkan di dalam botol minum Maka bentuknya akan menjadi botol minum Coba sekarang perhatikan gambar berikut ini Gambar pertama Ada gambar air di dalam botol Dengan posisi yang berbeda-beda Gambar kedua Ada gambar air pejun Yang ketiga Ada gambar gelas Dengan kain lap Yang keempat Ada gambar gelas Dengan lubang di mana-mana Gambar tersebut menunjukkan sifat-sifat dari benda cair Yaknya sebagai berikut Yang pertama Permukaan benda cair akan selalu datar Meskipun wadahnya dimiringkan Dibaringkan Ataupun dibalik Yang kedua Benda cair mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah Artinya Air mengalir dari tempat yang tinggi Ke tempat yang rendah Ketiga Benda cair meresap melalui celah-celah kecil Dan yang terakhir Benda cair akan selalu menekan ke segala arah Yang ketiga Ada benda gas Benda gas merupakan benda yang mengisi seluruh tempat atau ruangan yang ditempatinya Serta tidak dapat dilihat oleh kasat mata Contohnya Angin Udara Oksigen Dan lain-lainnya Meskipun tidak kasat mata Benda gas dapat dikenali berdasarkan sifat-sifatnya Misalnya Memiliki bentuk Memiliki berat Menekan ke segala arah Dan dapat mengalir Meskipun tidak kasat mata Benda gas dapat dikenali berdasarkan sifat-sifatnya Misalnya Memiliki bentuk Memiliki berat Menekan ke segala arah Dan dapat mengalir Sekarang coba perhatikan gambar berikut ini Pada gambar tersebut Ada tiga buah gambar balon dengan bentuk yang berbeda-beda Gambar tersebut merupakan salah satu contoh Benda gas memiliki bentuk Yaitu saat kita meniup balon Saat kita meniup balon Maka kita akan mengalirkan udara ke dalam balon Sehingga udara yang kita tiupkan Akan berbentuk sesuai dengan bentuk balon Dan hal ini pula menjadi salah satu sifat dari bendak gas Yaitu bendak gas dapat menekan ke segala arah Baik anak-anak kelas 4 Cukup sekian materi yang dapat diusampaikan Mengenai wujud jat beserta sifatnya Mudah-mudahan dapat bermanfaat Dan dipahami ya Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan mengucapkan hamdallah bersama-sama Alhamdulillahirrobilalamin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!